Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semuanya, Dr. Faris. Selamat sore, Dr. Radit. Ya, dengan teman-teman yang join di webinar awam Hartuluhi dalam rangka World Heart Day. Yang akan jatuh pada besok ya, tanggal 27 September. Nah, oleh karena itu kami dari tim Hartuluhi, saya Raditio Prakoso, akan memandu atau mengintroduksi acara tentang webinar awam tentang penyakit jantung pada era COVID. Hari ini ada dua pembicara, yaitu pertama Dr. Faris Basalamah. Beliau teman saya, saya sudah kenal lama sekali dengan beliau. Beliau merupakan konsultan kardiologis, kemudian juga Piawai dalam hal interventional kardiologis dan interventional elektrofisiologis. Beliau ini, walaupun fokus terhadap interventional kardiologi dan elektrofisiologi yang menangani tentang kelistrikan dalam jantung, beliau juga masih berpraktek sebagai general kardiologis dan juga dalam hal structural heart disease. Saya kira CV tadi sudah ditayangkan ya, banyak sekali background pendidikannya, dimulai dari dokter umum di Universitas Diponegara, Semarang, Kardiologis dari Departemen Kardiologi FKUI, kemudian konsultan aritmia dari Harapan Kita Hospital Jakarta. Kemudian beliau juga pengajar, staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu beberapa pelatihan luar negeri, antara lain di Asan Medical Center, kemudian Serdang Hospital, dan di Institut Jantung Negara Malaysia. Silakan dokter Faris untuk sharing. Baik, terima kasih dokter Adib. Terima kasih atas introduction-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore para pemirsa, peserta webinar pada sore hari ini. Hari ini saya akan sharing tentang penyakit jantung dan pasien-pasien penyakit jantung dan hubungannya dengan COVID-19. Saya akan share konten. Bisa dilihat ya, dokter Adib. Bisa, oke. Penyakit jantung dan COVID-19. Apa yang masyarakat dan pasien mesti ketahui? Ya, kita tahu penyakit jantung. Penyakit jantung macam-macam, sesuai dengan organnya. Organ jantung kita sendiri terdiri dari berbagai macam organ-organ yang lebih kecil lagi. Di situ ada pengeluh darah koroner yang tugasnya mensuplai darah, mensuplai makanan, mensuplai oksigen ke jantung kita. Kemudian ada otot jantung sendiri yang bekerja berkontraksi. Kemudian ada katop-katop di dalam jantung kita. Kemudian ada lapisannya perikardium. Nah, penyakit jantung juga bermacam-macam. Di situ ada penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang paling banyak tentu saja. Paling saat ini, dewasa ini. Kemudian penyakit jantung aritmia. Penyakit jantung aritmia itu gangguan irama jantungnya. Kemudian yang lebih lagi mungkin ada penyakit jantung, non-nestif, yaitu pemengkakan jantung. Jantung ini sendiri berawal dari berbagai macam. Ada karena penyakit jantung, karena hipertensi, kemudian karena koroner, sehingga terjadi pemengkakan, terjadi ada lagi penyakit jantung kardio-myopati. Kemudian ada karena gangguan-gangguan katup, kemudian perikardium. Kemudian masih banyak pelayanan lain, seperti pelayanan kongenital, mungkin nanti akan disinggung oleh dokter radit, yaitu pelayanan bawaan, kemudian pelayanan genetik. Genetik itu juga bisa. Dan yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantungnya tinggi. Dan salah satu menyebabnya adalah kolesterol yang tinggi. 80 persen pasien meninggal medadak, dan 50 persennya tanpa gejala sebelumnya. Di Indonesia sendiri angkanya terus meningkat. Dan jadi pembunuh utama di usia yang di atas 40 tahun. Nah, namun dengan dewasa ini, perkembangannya teknologi kedokteran di Indonesia terutama, maka penyakit jantung koroner ini sudah bisa berhasil, kita tangani, sehingga tidak berlanjut sampai ke penyakit jantung kongestif. Kenapa saya bicara ini? Karena nanti berlanjut pada pembicaraan. Sebenarnya penyakit jantung seperti apa yang akan beresiko untuk menimbulkan penyakit COVID yang severe, yang berat. Tadi saya sudah menyinggung bahwa pada penyakit jantung koroner, ada faktor-faktor penyertanya dengan faktor-faktor resikonya, yaitu diantaranya kolesterol yang tinggi, yaitu kadar LDL, kemudian diabetes, gula yang tinggi, smoker, hipertensi, obesitas, kegemukan, kehidupan kurang gerak, kemudian HDL yang rendah. Genetik, riwayat di keluarga itu memang banyak yang kena usia di bawah 55 tahun pada prianya itu kena serangan jantung atau stroke atau meninggal berdadak. Wanitanya di bawah 65 tahun. Kemudian faktor usia juga makin usia kita bertambah, maka kemungkinan kita beresiko untuk mengalami penyakit jantung koroner. Ini kalau kita lihat, kenapa terjadi penyakit jantung koroner? Yaitu karena faktor-faktor resiko tadi. Faktor-faktor resiko tadi akan merusak dinding. Ini kita lihat ada tiga lapis pembuluh darah. Yang paling dalam adalah lapisan endotel. Dia harusnya sebagai barier menahan zat-zat yang tidak diinginkan masuk. Dia hanya untuk proses makanan saja yang masuk. Namun kalau faktor resiko tadi banyak, maka endotel kita ini mengalami kerusakan, disfungsi. Sehingga kolesterol mudah masuk ke dalam sini, berikatan dengan makrofak, akhirnya terjadilah proses atherosclerosis. Terjadilah penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadi di koroner, maka terjadi penyakit jantung koroner. Inilah terjadinya proses penyempitan. Dimulai dari faktor-faktor yang tadi. Koroner itu kita tahu ada pada jantung kita. Ada tiga. Yang kanan, sini. Kemudian yang kiri depan, dan kiri belakang, belakang sini. Nah, yang normal, tiga lapis tadi. Nah, kalau ada penyempitan, seperti ini. Nah, penyempitan koroner itu juga akan waktu-waktu bisa menimbulkan masalah, yaitu apa? Menyebabkan serangan jantung. Nah, serangan jantung. Apa yang terjadi sebenarnya pada serangan jantung? Adalah proses plak yang mengalami sobekan. Sehingga mekanisme tubuh mencoba menutupi. Dengan terbentuknya blood clot, yaitu trombus. Nah, malah yang terjadi malah tersumbat total. Kalau tersumbat total, maka otot kita yang tersumbat itu rusak. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung kongestif. Pemengkakan jantung. Kalau ini tidak ditangani dengan cepat. Tapi kalau pasien itu segera ke rumah sakit, dilakukan primary PCI, sebelum 12 jam, sehingga otot jantungnya kembali normal lagi. Namun beberapa orang mungkin bisa tidak terselamatkan, ototnya mengalami kerusakan. Kemudian berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi itu adalah gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikanan darah di atas normal. Nah, tekanan darah itu ada sistolik yang atas dan diastolik yang bawah. Normal 120 per 80. Nah, ini hati-hati bahwa hipertensi itu juga akan menyebabkan komplikasi ke organ-organ lain. Ke jantung, ke otak, ke ginjal. Sebagai pembunuh diam-diam. Nah, kapan disebut hipertensi kalau tekanan darah kita di atas 140 per 90? Jadi, 3 kali pemeriksaan terpisah, jarak 1-2 minggu terus-terusan seperti itu, berarti kita anggap sudah sebagai hipertensi. Nah, kemudian ada penyakit jantung katuk. Itu adalah kelainan-kelainan di katuk. Di mana ada mungkin yang normal, dia bisa menutup sempurna, membuka sempurna. Nah, kalau ada penyempitan, maka dia akan tidak bisa membuka sempurna. Dan saat menutup, dia juga tidak bisa menutup sempurna, sehingga terjadi kebocoran. Nah, itu bisa di keempat katuk itu. Nah, itu pada akhirnya juga akan menyebabkan pemengkakan jantung. Kalau misalkan terjadi gangguan-gangguan katuk itu. Nah, itu orang-orang yang normal di mana ototnya dan ruang-ruang jantungnya ukurannya normal. Pada gangguan-gangguan seperti otot yang lemah karena pasca serangan jantung, darah tinggi yang dibiarkan terus-menerus tidak terkontrol, maka terjadilah pemengkakan jantung seperti ini. Sehingga fungsi pompa jantung itu menurun. Nah, sekarang kita beralih ke COVID. Apa itu COVID? Yaitu suatu penyakit akibat virus yang pertama kali timbul di Wuhan, Cina. Disebabkan oleh virus Kars-CoV-2. Menyerang sistem pernafasan manusia. Dengan gejala yang sering adalah batuk, demam, dan kehilangan indera perasa sampai sesak nafas. Menyebabkan terjadinya akut respiratory distress syndrome melalui mekanisme badai cytokine, gangguan multi organ, shock sepsis, pembekuan darah di beberapa organ, termasuk bisa juga di jantung. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang definitif. Nah, apa kaitannya COVID dengan penyakit jantung? COVID akan menyebabkan gejala yang lebih parah atau meningkatkan risiko. Artinya gini, pasien dengan kondisi-kondisi tertentu, kalau dia mengalami infeksi COVID, maka infeksinya menjadi lebih parah. Dan mungkin risiko kematiannya menjadi lebih tinggi. Yaitu pasien apa? Orang-orang dengan menasalkan orang-orang kanker, atau orang-orang dengan minum obat-obat yang menekan kekebalan tubuhnya. Jadi orang seperti kanker, kemudian dia mendapatkan kemoterapi, radioterapi, autoimun, kemudian dia mendapatkan obat-obat untuk menekan imunitasnya. Kemudian orang-orang dengan usia lanjut, kemudian obesitas, itu kemudian gangguan gingjal, kemudian diabetes tipe 2 orang dengan gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Yaitu yang tadi saya jelaskan, bahwa terjadi pemengkakan di jantungnya. Jadi kelanjutan dari penyakit jantungnya. Awalnya dia penyakit jantung koroner yang sudah parah, sehingga terjadi pemengkakan jantung. Kemudian dilatid kardiomiopati, jadi memang terjadi masalah di ototnya, ototnya menjadi lemah. Ada berbagai macam tipe yang tidak saya jelaskan di sini, macam-macam tipenya. Seperti ada lagi, Ocum, Hipertrophic Cardioidomiopati. Pasien-pasien dengan kondisi ini, kalau dia mengalami infeksi, maka terjadi peningkatan heart rate. Itu akan membebani jantungnya lebih parah lagi, yang kemudian akhirnya juga akan menyebabkan infeksinya menjadi juga lebih parah. Nah, ini yang sudah dilihat bahwa ini memang meningkatkan risikonya. Dan ada beberapa kelainan yang, COVID ini masih penyakit baru, jadi masih dalam penelitian. Dan beberapa faktor di bawah ini adalah yang ditengarai, kemungkinan memang meningkatkan. Kalau yang tadi sudah saya jelaskan, memang sudah establish bahwa ini meningkatkan risiko. Nah, yang kemungkinan memang meningkatkan, itu apa? Asma, kemudian CVD atau stroke, cystic fibrosis, penyakit paru, kemudian hipertensi, penyakit liver, kehamilan, diabetes tipe 1. Kalau yang tadi tiap tipe 2, itu sudah hampir pasti. Memang itu meningkatkan risiko. Kemudian, thalassemia, pelayanan darah. Kemudian, perokok, demensia itu ditengarai. Itu juga meningkatkan risiko keparahan. Artinya, kalau orang-orang tersebut mengalami risiko, kemungkinan dia menjadi lebih parah dibandingkan dengan orang yang tidak punya penyakit-penyakit tersebut, itu lebih tinggi. Sedangkan, risiko terjadinya infeksi antara orang yang sakit jantung, baik sakit jantung, atau yang bukan, itu sama saja untuk terjadinya infeksi. Bahwa artinya, oh, kalau saya sakit jantung, maka saya gampang kena virusnya. Itu, enggak, enggak seperti itu. Jadi, untuk gampang atau tidaknya dia terkena infeksi, itu tentu saja bergantung bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak sampai terpapar kena virus tersebut. Bagaimana? Tentu saja dengan memproteksi diri kita. Jadi, seringkali beberapa pasien salah paham. Dipikirnya, kalau dia sakit jantung, maka dia akan mudah kena infeksi. Bukan mudah kena infeksi, tapi kalau yang kena yang sakit jantung, yang tadi saya bilang, yang berat, yang fungsi jantungnya menurun, maka kalau dia kena infeksi, maka sakitnya bisa lebih parah. Namun, kalau dia bisa menjaganya dengan baik, maka dia tidak, insya Allah tidak akan kena infeksi, dan akan aman-aman saja. Tidak semua penyakit jantung berisiko tinggi mengalami infeksi COVID yang berat. Pasien dengan penyakit jantung koronet dengan fungsi jantung yang normal, usia muda, tentu saja berbeda resikonya dengan yang fungsi jantungnya sudah lemah. Jadi, kalau kita diketahui sakit jantungnya sejak dini, kemudian ditangani dengan baik, kemudian fungsi jantungnya sudah bisa kembali normal, biasanya dokter kemudian hanya akan memberi obat-obatnya juga obat-obat untuk pencegahan supaya tidak timbul sakit yang sama. Jadi, sebagai prevensi saja. Kemudian, COVID yang berat, apakah bisa menyebabkan sakit jantung? Artinya, orang yang sebelumnya tidak sakit jantung kena infeksi COVID, apakah bisa sakit jantung? Nah, itu ada beberapa yang ditemukan bahwa ternyata profesi peradangan ini menyebabkan plaque rupture tadi yang seperti saya jelaskan, rosobekan pada penyempitan pada plaque sehingga memacu serangan jantung. Kemudian, profesi inflamasi juga bisa memacu gangguan iraman jantung. Gangguan inflamasi yang berat juga akan menimbulkan perburukan fungsi jantung dan ginjal. Itu bisa terjadi kalau memang infeksi sangat berat. Kemudian, ada beberapa orang dengan perikarditis dan miokarditis bukan berarti kemudian terus akan terulang lagi miokarditis atau perikarditisnya. Nah, kemudian seringkali ditanyakan karena sebelumnya beredar bahwa obat-obatan seperti obat-obat hipertensi seperti golongan S indibitor seperti ramipril kaptopril dan ARB seperti iribia sartan sandia sartan harus di-stop itu enggak panjang salah beberapa guideline dari organisasi-organisasi society jantung itu menganjurkan tetap dilanjutkan termasuk dari perki perhimpunan kardiofaskuler Indonesia. Nah, untuk itu pasien-pasien dengan yang sebelumnya sudah ada gejala sakit jantung atau yang belum pernah ya, kalau memang ada keluhan-keluhan sakit jantung jangan ragu untuk segera kontrol ke dokter apalagi kalau keluhan-keluhannya itu keluhan yang sifatnya emergensi apa itu? yaitu sifatnya seperti sakit dada sakit dada yang mendadak disertai keringat dingin sampai mual muntah sesak nafas itu harus hati-hati itu adalah ada kemungkinan merupakan suatu serangan jantung dan itu harus segera dibawa ke rumah sakit jangan karena takut ada COVID malah tidak dibawa ke rumah sakit bisa juga sakit dada yang saat aktivitas dan istirahat hilang namun akhir-akhir ini makin berat nah itu kita takut khawatir ada progresivitas yang memburuk dari sakit dadanya dari penyakit jantung koronernya kemudian sakit nafas berat bahkan saat tidak aktivitas saat istirahat dia sesak nafas nah itu juga harus segera ke emergensi kemudian berdebar cepat sehingga terasa capek lemah sampai mau pingsan atau pingsan ya itu segera harus dibawa ke emergensi ke UGD kemudian sakit di kaki mendadak disertai pemengkakan kaki maupun tidak ya itu kita curiga ada suatu proses penyumbatan pembuluh darah kaki sedangkan penyumbatan pembuluh darah di otak seperti struk juga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama ke UGD sedangkan yang harus konsul ke kardiologis ya ke poliklinik jantung sakit dadanya yang sifatnya stabil yaitu sakit dadanya yang timbul pada saat aktivitas nah seringkali orang bertanya dok saya kok sakit uluatinya kalau aktivitas nah itu hati-hati karena tadi saya udah jelaskan bahwa pembuluh darah jantung koronel itu ada tiga ada kanan kiri depan dan kiri belakang yang kanan itu mendarahi jantung bagian bawah dan itu berbatasan dengan lambung nah kalau yang menyempit situ maka keluhannya seringkali seperti di lambung ya nah itu yang membedakan apa membedakannya kalau dia timbulnya pada saat aktivitas maka itu kita harus hati-hati bahwa itu bukan sakit lambung namun sakit dari nyakit jantung koronel kemudian sesak nafas saat aktivitas berdebar saat istirahat maupun aktivitas yang kita tidak bukan aktivitas karena lari ada irama yang tidak beraturan atau cepat sekali sedang duduk tiba-tiba kayak lari itu harus segera ke dokter jantung harus ada gejala pingsan maupun seperti mau pingsan setelangan struk ringan kaki terasa sakit saat aktivitas hilang saat istirahat itu juga harus diwaspadai ada gangguan di pembuluh darah kakinya kemudian kaki bengkak nah pada pasien-pasien jantung yang sudah kehabisan obat tentu saja jangan sampai putus obat karena kalau putus obat beberapa misalkan pasien yang dengan katuk buatan dia harus minum pengencer darah pasien dengan pemasangan stand dia harus minum pengencer darah orang dengan hipertensi dia harus minum obat hipertensi kalau di stop seringkali membawa masalah-masalah baru jadi kalau kehabisan obat dan obatnya harus tebus lewat asuransinya harus kembali ke kontrol ke dokter maka jangan takut untuk ke poliklinik karena rumah sakit rumah sakit poliklinik akan menerapkan suatu prosedur keamanan sehingga tidak akan mencampur antara pasien yang covid dengan pasien yang non-covid termasuk di hartologi ini saya kira sudah menyiapkan pengamanan sehingga mencegah terjadinya penularan infeksi antara pasien yang non-covid dengan yang covid bagaimana tips pasien-pasien jantung selama pandemi tetap rutin mengkonsumsi obat yang rutin dikonsumsinya jika ada jika untuk mendapatkan obat harus klinik maka harus segera ke klinik untuk mendapatkan obat kembali klinik atau rumah sakit sudah menyiapkan prosedur untuk memproteksi penularan covid di klonik tersebut tidak semua rumah sakit juga merupakan rujukan covid jadi dengan takut termasuk di arturoji ini bukan rujukan covid kemudian patuhi protokol kesehatan ketika di klinik seperti memakai masker jaga jarak dan hindari menyentuh area-area yang banyak kontak tangan kemudian segera mencuci tangan kalau habis banyak menyentuh segera cuci tangan cuci tangan yang baik bagaimana minimal 20 menit kalau bisa dengan air hangat akan lebih baik dengan sabun sorry bukan 20 menit 20 detik saat cuci tangannya itu minimal 20 detik kemudian bagaimana dengan vitamin vitamin bisa dikonsumsi namun anjuran sih cukup banyak makan buah-buahan dan sayuran serta istirahat yang cukup apabila ada keluhan segera kontrol ke dokter atau ke UGD tergantung tadi sudah saya jelaskan derajat sakitnya seperti apa kalau sesek yang sakit atau sakit dada yang sakit sekali itu harus segera ke UGD namun kalau stabil sakit saat aktivitas maka bisa ke klinik atau ke dokter untuk menurut deteksi apa yang harus kita lakukan hindari orang yang sakit kalau ada orang yang kalau kita sudah terinfekt apa kontak dengan orang yang sakit sebaiknya dilakukan isolasi mandiri kemudian gunakan masker jaga jarak minimal 2 meter cuci tangan dengan sabun dan air hangat 20 detik minimal cuci tangannya 20 detik bukan tiap 20 detik kita cuci tangan jadi jangan sampai kita juga paranoid juga hampir setiap menit kita cuci tangan hindari memegang area hidung mulut dan mata jadi habis megang hidung mulut dan mata itu sebaiknya dihindari bersihkan tangan setelah megang area yang banyak disentuh orang seperti handel pintu tombol lift dan lain-lain bisa mungkin tetap di rumah jika mengalami demam atau itu tadi ya misalkan kontak dengan orang yang kemudian positif sebaiknya lakukan isolasi mandiri jaga kesehatan dengan olahraga dan makan dan gizi yang sesuai kondisi masing-masing saya kira itu saja dokter Radit terima kasih atas kesempatannya oke terima kasih dokter Faris telah melakukan penjabaran 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 yang saya kira cukup jelas jadi saya lanjutkan selanjutnya giliran saya memperkenalkan dokter Radit saya kira dokter Radit sudah tidak perlu diragukan lagi beliau seorang pediatrik kardiologis yang sangat handal mungkin di Indonesia saat ini yang paling saya katakan yang paling handal untuk pediatrik kardiologi seolah dokter Radit beliau memang fokus interesnya di pediatrik dan kondital hard disease mungkin bisa di share dan terutamanya di invasif diagnostik dan non-surgical intervention pada kelainan-kelainan jantung bawaan interes atau fokus beliau dan beliau saat ini menjabat sebagai president elect Indonesian Heart Association dan saat ini juga sebagai director of emergency cardiovascular care committee Indonesian Heart Association dan kepala dari Academic Committee in Cardiovascular and Advanced Cardiac Life Support jadi pendidikan ACLS untuk mahasiswa-mahiswa di kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beliau fellow menyelesaikan fellow Asian College Kardiologi tahun 2017 dan fellow Asia Pacific Society of Interventional Kardiology tahun 2013 beliau juga menyelesaikan fellow course dari Sky di Las Vegas tahun 2011 kemudian kalau merunut ke belakang pendidikan beliau sebagai kondienital pediatri kardiologis beliau selesaikan di di UK kemudian fellowship pediatri kardiologi juga di harapan kita pada tahun 2009 sampai 2015 dan lulus kardiologisnya bareng dengan saya di FKUI pada tahun 2007 dan lulus dokternya tahun 2001 dari FKUI juga pada sore hari ini beliau akan sharing tentang penyakit jantung kondienital dan COVID-19 ini apa yang keluarga mesti ketahui yang orang tua mesti ketahui penanganan penyakit jantung bawaan di era COVID-19 ini silakan dokter Radin waktu saya bersilakan terima kasih dokter Faris yang telah memberikan brief introduction jadi terima kasih juga untuk Hartul Luhi yang telah memberikan kepercayaan saya untuk sharing di acara webinar awam untuk World Heart Day jadi tadi dokter Faris sudah banyak cerita tentang latar belakang COVID-19 dan penyakit jantung jadi ini adalah bisnis lain atau urusan lain di bidang ilmu penyakit jantung atau ilmu kardiologi adalah tentang penyakit jantung bawaan jadi penyakit jantung bawaan itu merupakan sebuah abnormalitas dari struktur dan fungsi kardiofaskular yang ada sejak lahir dapat ditemukan pada waktu lahir atau sebelum lahir dengan metode prenatal diagnosis ataupun setelah ya pas kelahiran bahkan karena di Indonesia ini akses terhadap apa fasilitas kesehatan juga masih tidak merata di seluruh Indonesia maka kadang-kadang ditemukan penyakit jantung kongenital pada dewasa nah gejala yang sering diteluhkan gejala yang sering ditimbulkan adalah satu biru kalau anak-anak berat badannya sulit naik kalau stigma kalau berat badan sulit naik ini pasti penyakit paru penyakit paru lama misalnya TBC tapi ternyata ada penyakit kronik lain yang cukup serius salah satunya adalah penyakit jantung bawaan penyusunya dia terputus-putus terus terlihat di atasnya di dahinya itu berkeringat kalau orang dewasa kalau kita makan berkeringat itu namanya makanannya enak tapi kalau bayi dia menyusu keringatan itu pasti ada masalah kemudian batuk pilek atau batuk panas yang berulang batuk panas berulang ini bolak-balik masuk rumah sakit batuk panas apa ini ada masalah nah itu salah satunya yang berperan adalah penyakit jantung bawaan dengan pirau kiri ke kanan atau yang aliran darah keparunya berlebih nah ada apa sih sedangkan covid ini covid-19 itu merupakan pandemi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Faris ini kalau update tanggal 25 september 2020 di dunia ada sekitar 32 juta kasus positif di Indonesia kasus positif 266 jadi kira-kira enggak sedikit ya kenapa masih sedikit ini kira-kira karena mungkin cakupan dari tes juga belum 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 rata sehingga enggak ter belum ter deteksi enggak ketahuan batuk panas biasa oh enggak apa-apa kok ini tapi ternyata covid beberapa ada kasus dia mencret-mencret pusing-pusing ketika di cek oh ternyata dia covid-nya ya jadi ini bukan masalah yang tidak serius ini masalah serius nah sekarang saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan anak saya punya penyakit jantung bawah jadi kalau ditanya di era covid ini mereka berisiko enggak ya oke ya jelas lah berisiko anak dengan penyakit jantung bawaan mempunyai risiko lebih tinggi menjadi sakit yang serius ketika terinfeksi covid-19 dibandingkan dengan anak-anak sehat tetapi tidak semua anak dengan penyakit jantung bawaan berisiko lebih tinggi nah yang berisiko lebih tinggi apa satu kondisinya kompleks kelainannya begitu kompleks misalnya dia single ventricle fisiologi atau sirkulasi fontan kemudian yang kedua anaknya biru nah misalnya pasiennya biru sering jongkok jadi diagnosisnya apa tetralukil dia berisiko dua dia mempunyai comorbid penyakit paru misalnya penyakit jantung bawaan disertai dengan infeksi paru gagal jantung jadi gagal jantung ini gak monopoli dewasa tapi ternyata ini gagal jantung ini apa juga bisa terjadi pada bayi dan anak-anak hipertensi pulmonal ini adalah suatu isu yang juga meningkat ya terutama dengan kejadian dari penyakit jantung bawaan pasien dengan immunocompromasi pasien dengan penyakit jantung yang berat tadi dokter Paris mengatakan pasien dengan penerita jantung yang berat jadi pasien itu ada yang terkontrol ada yang tidak terkontrol nah ini yang tidak terkontrol dia akan mengganggu sistem immunologi sehingga ini termasuk juga dengan pasien dengan penyakit jantung bawaan dengan misalnya dia keadanya kurang baik nah itu juga bisa meningkatkan risiko perburukan bila terkena covid-19 terus bayi atau anak dengan penyakit jantung bawaan tetapi belum diperbaiki misalnya dia mempunyai bocor jantung ya misalnya ada VSD yang besar tapi belum diperbaiki nah itu bisa berisiko lebih tinggi jadi anda boleh khawatir tapi sebaiknya didiskusikan kenapa karena kita gak bisa menjudge atau mengatakan bahwa wah semuanya akan sama enggak setiap orang dia punya punya keadaan yang berbeda beda itu bedanya dokter dengan misalnya tukang jahit atau udah pasti bikin baju udah pasti bagus gak udah pasti bagus tapi kalau dokter kita gak bisa hasilnya pasti sama gak ya sama-sama ad bocor jantung kok sebelah operasi sekali udah selesai tapi ternyata anak saya gak bisa gitu ya karena keadaannya berbeda-beda itu anda harus diskusikan dengan dokter jantung kemudian anak saya punya penyakit jantung bawaan kalau di era covid ini bisa tetap ditangani jawabannya iyalah secara rumah sakit itu punya namanya emergency jadi kalau secara emergency pasien penderita dengan sakit jantung sama juga sakit jantung dengan penyakit jantung bawaan tadi kalau datang dengan keluhan sesak nafas biru yang tidak teratasi dia akan ditangani dulu kalau perlu dilakukan intervensi baik bedah maupun intervensi non-bedah dengan segera gak ada delay gak ada kata-kata kita akan kerjakan dengan segala konsekuensinya tetapi kalau prosedurnya itu sudah direncanakan namanya elektif itu mungkin ditunda atau mengalami kemunduran kenapa? karena pembatasan pasien nah ini dokter gak semata-mata memundurkan atau mere-schedule tapi kita akan melihat kondisi kalau pasiennya itu harus dikerjakan sekarang kita akan kerjakan jadi pasien anak dengan penyakit jantung bawaan akan tetap mendapatkan penanganan sesuai dengan emergency nah di era covid ini apakah obat-obatnya harus tetap diminum dok ya obat-obat harus tetap dilanjutkan obat yang diberhentikan harus sepengetahuan dokter kenapa misalnya pasiennya ada intoleransi pasien merasa pusing ada efek samping itu harus dikomunikasikan dengan dokternya jangan diberhentikan sendiri atau orang tua merasa anak saya kalau minum obat ini jadi gak enak komunikasikan dengan dokternya nanti dokter akan selalu membantu Anda akan memberikan solusi mana obat yang lanjut atau obatnya diganti atau bagaimana dok saya pernah mendengar bahwa AC inhibitor dan ARB tadi sudah dibahas sama dokter Faris gak ada bukti bahwa AC inhibitor dan ARB bisa meningkatkan risiko jadi lanjutkan gak usah khawatir nah katanya anak lebih kebal terhadap covid dibandingkan dengan orang tua apakah benar nah memang data pada anak-anak itu juga dirilis oleh ikatan dokter anak Indonesia datanya masih terbatas nah anak-anak cenderung menjadi OTG OTG itu apa sih orang tanpa gejala kenapa begitu karena diduga ACE2 reseptor ini tidak berfungsi baik seperti orang dewasa jadi ACE2 reseptor ini dia mengikat ke SARS-CoV-2 ini sehingga anak-anak menjadi tidak bergejala walaupun dia reinfeksi ya nah jadi selama covid-19 pandemik ini kita bukan lengah tetapi lebih baik stay at home dan patuhi protokol kesehatan nah di era pandemi ini kapan saya harus membawa anak saya ke rumah sakit satu kalau terjadi kegawa darurat kalau ada kegawa daruratan gak usah takut dok nanti kalau anak saya ke rumah sakit nanti saya akan terinfeksi rumah sakit pasti mempunyai protokol ya dengan protokol maka penularan antar pasien ini akan bisa ditekan nah kegawa daruratan ini apa ada sesat nafas ada sihanosis ada penularan kesadaran ada nyeri dada ya nah kalau pasien anak anda atau anda punya anak atau relatif dengan penyakit jantung bawaan kalau bawa ke RS aman gak ya nah jadi kalau apa ada kegawat daruratan harus dibawa nah kalau anda tidak ada kegawa daruratan anda bisa mengikuti misalnya memakai tele consultation atau anda bisa berkomunikasi dengan dokternya pelayanan rumah sakit telah dioptimalkan termasuk di harteluhi untuk meminimalisir penyebaran virusnya tadi nah kalau terjadi atau dibutuhkan pemeriksaan dan tindakan bisa dilakukan segera tetapi selalu mempertimbangkan kondisi pasien sehingga jangan ragu-ragu lagi untuk segera membawa anak kalau ada kegawat daruratan ke rumah sakit jadi selama pandemi ini kita tetap bekerja dengan penggunaan deteks alat perlindungan diri jadi kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencegah anak dengan penyakit jantung bawaan untuk tidak terinfeksi yang jelas nomor satu adalah jauhkan anak anda dari kerumunan social distancing kemudian yang kedua di rumah ya di rumah jumlah kunjungan rumah sakit dibatasi demi menekan laju penyebaran virus tapi anaknya jangan dibawa-bawa jalan-jalan ke mom ke taman ya naik kendaraan umum ya itu akan juga berbisiko kemudian tadi dokter Faris juga sudah mengatakannya kebersihan harus dijaga dan cuci tangan tadi lebih paling lambat paling sedikit berapa 20 detik ajarkan anak anda dan seluruh anggota keluarga anda untuk mencuci tangan baik dengan hand sanitizer atau dengan air mengalir dengan sapun nah masker is a mask dok kalau bayi gimana kalau bayi yang enggak untuk anak lebih dari 2 tahun pakaikan masker terpaksa terus keluar nah kalau ada batu-batu demam sesek sakit menelan segera bawa anak anda ke dokter nah yang perlu kita camkan tidak ada obat yang lebih baik dibanding dengan pencegahan walaupun wah saya kenal sama dokternya saya punya koneksi rumah sakit yang terbaik saya punya akses langsung itu tidak akan terjadi dan itu tidak akan bekerja bila tidak ada pencegahan jadi saya merimain lagi utamakan pencegahan dibanding mengobati saya kira terima kasih dokter Faris baik terima kasih dokter Radit terima kasih atas penyebarannya yang sangat jelas kita menjadi lebih tahu bagaimana kita mesti bersikap terhadap terutama mungkin orang tua orang tua yang mempunyai anak dengan gangguan jantung gangguan jantung bawaan bagaimana apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi situasi-situasi yang kapan mereka harus segera ke emergency kapan harus kontrol ke dokter oke ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter Radit ini dokter Stanley bertanya izin tanya orang dengan penyakit jantung tentu daya tahan imun mestinya tidak optimal jadi menurut saya lebih mudah terinfeksi covid mohon penjebarannya mungkin untuk pasien dewasa bagaimana dok apakah orang dengan gangguan jantung bawaan artinya imunitasnya juga turun ya silahkan jadi tadi saya katakan bahwa kalau dengan penyakit jantung bawaan selama dia terkontrol dengan baik dia imunnya juga baik tetapi kalau dia mengalami gagal jantung tadi ada penyakit penyertan misalnya ada pulmonary hypertension kemudian dia tadi misalnya biru terus kemudian belum di repair misalnya ada kompleks cyanotic heart disease seperti double inlet atau double outlet dan itu berisiko untuk menjadi lebih mudah terinfeksi jadi tetap seperti yang tadi kita sudah jelaskan ya dokter ya dokter Adit bahwa itu tergantung severitas dari penyakitnya kalau sakit jantungnya juga pada yang dewasa ya sakitnya masih stabil terkontrol tentu saja tidak berarti imunitasnya turun ya jadi tidak sama jadi harus dibedakan ya kemudian ini saya mau cek rutin tekanan darah di rumah namun alat tensi digital harus divalidasi kalibrasi tidak tiap bulan bagaimana mengkalibrasinya mungkin kita tidak bisa menjawabnya tentu saja harus ditanyakan pada produser dari alat tersebut bagaimana untuk melakukan tapi yang saya tahu mungkin sebaiknya yang harus dicek adalah tentang alat tekanan darah yang digital adalah tentang baterainya seringkali baterainya kemampuan menurun maka kemampuan pemeriksaannya menurun tapi mengenai kalibrasinya mungkin setahun sekali biasanya alat-alat setahun sekali tapi bagaimana dimananya mungkin bisa ditanyakan di produsernya seberapa besar kemungkinan orang yang menerata diabetes tipe B dan hipertensi tapi terkendali dan hipertensi tapi terkendali terkena sakit jantung mungkin tipe 2 tipe 2 dan hipertensi tapi terkontrol apa resiko tentu saja kita tidak bisa menjamin bahwa seseorang itu tidak nol resikonya tapi kalau itu terkontrol maka resiko itu akan jauh lebih rendah daripada yang hipertensinya ada beberapa study seperti misalkan hot study pada hipertensi itu membandingkan antara yang hipertensi dengan di atas 135 dibandingkan orang yang yang tekanan darahnya dikontrol di bawah 120 maka kemungkinan dia mengalami stroke dan kejadian kardiovaskuler akan lebih rendah pada populasi yang tekanan darahnya terkontrol jadi memang sudah terbukti bahwa kalau kita bisa mengontrol tekanan darahnya dengan baik maka resiko dia mengalami kejadian kejadian kardiovaskuler stroke serangan jantung itu akan lebih rendah itu memang penelitiannya sudah terbukti itulah mengapa dokter memberikan obat-obatan kemudian mungkin yang dokter Adit dulu pediatrik tadi ada saya lihat yang happy hipox oke saya coba yang dari Ibu Tina jadi apakah ada kasus anak dengan PJB mengalami happy hipox jadi gejala happy hipox ini adanya di dewasa jadi tidak terdeteksi karena anak kita di bagian kardiologi ini desirable saturasi itu di atas 75% jadi kalau pasien dengan penyakit jantung bawaan biru misalnya tetralukiovalo itu kita maunya saturasinya 75-80% itu desirable saturation nah kalau ibu hamil kalau sudah ketahuan hamil biasanya itu sudah usia kehamilannya sudah lebih dari 30 hari sedangkan pembentukan jantung itu terjadi pada hari ke 20 sampai hari ke 38 jadi kalau sudah 30 hari itu sudah hampir selesai jadi oleh karena itu penelitian menunjukkan bahwa 80% dari penyakit jantung bawaan tidak diketahui sebabnya karena flashbacknya sulit sekali oleh karena itu yang perlu dilakukan untuk pencegahan penyakit jantung bawaan adalah konsuling pra kehamil atau konsuling pranikah jadi apa risiko-risiko untuk mencegah penyakit jantung bawaannya itu misalnya ada paparan bahan beracun seperti logam berat bahan kimia kemudian ada penggunaan obat-obatan seperti antibiotik itu juga berisiko untuk penyakit jantung bawaan demikian pula ada sindroma-sindroma tertentu atau medlelian sindrom sebagai gangguan dari dialisi kromosom 22 Q11 atau juga keturunan jadi kalau misalnya anak pertama menderita penyakit jantung bawaan anak kedua menderita risiko yang cukup besar untuk menjadi ikut terbentuk penyakit jantung bawaan walaupun 100% risikonya itu dokter Faris oke ini yang dari ibu ulfah apakah penyakit jantung bawaan bisa diteteksi sejak janin dalam kandungan bisa sekali bu jadi itu melakukan vital echo itu ada akhirnya jadi gak semua dokter jantung anak itu bisa melakukan vital echo jadi ilmu ini sudah berkembang sejak 2 tahun terakhir siapa yang mengerjakan bisa dokter kandungan atau dokter jantung anak yang spesial terhadap imaging pada vital terima kasih dokter radit kemudian ini yang dokter faris lumayan banyak dok ini mungkin dari pak su'aib jadi jantungnya sudah dipasang 4 stand tapi 2 hari ini putus obat flopidogrel jadi apa ini yang dilakukan pak su'aib tetap meminum aspirate silahkan jadi pada pasien-pasien pasca pemasangan stand memang dianjurkan untuk minum flopidogrel dan aspirate selama 1 tahun pertama kemudian selanjutnya salah satu atau aspirate saja atau flopidogrel saja biasanya dilihat dengan kondisi lambungnya kalau kondisi lambungnya tidak ada masalah bisa cukup dengan aspirate saja kalau kehabisan obat apalagi kalau masih dalam satu tahun pertama misalkan baru dipasang ring berapa bulan yang lalu apalagi ini 4 stand jadi sangat berisiko kalau bapak putus obat flopidogrel jadi sebaiknya bisa ke farmasi atau ke kliniknya untuk kontrol untuk dilanjutkan obat flopidogrel kalau misalkan ini hari Sabtu minggu libur besok mungkin segera kapotik untuk beli bisa flopidogrel bisa merek-merek yang lain flopidogrel adalah nama jeneriknya sedangkan nama patentnya ada CPG ada FACRO ada Flavik macam-macam silahkan dicari yang isinya sama disesuaikan intinya bilang aja kapotiknya yang kandungannya sama itu bisa diberikan untuk beberapa hari ke depan sampai bapak untuk segera kontrol kembali ke dokternya seperti itu Pak Sueb kemudian tadi Pak Sueb juga mengatakan saya juga sering pingsan sering pingsannya ini harus dikonsultasikan lagi ke dokternya harus dicari penyebabnya apa pingsan banyak hal jadi pingsan adalah suatu sindrom klinis bukan suatu diagnosa itu menurutkan suatu sindrom simptom jadi harus dicari apa penyebabnya bisa dari jantung bisa karena aritmia bisa juga karena gangguan mekanisme respons saraf jantung jadi banyak sebabnya bisa juga karena pengaruh obat-obatan yang bapak minum itu juga bisa terjadi karena diabetes bapak misalkan bapak ada diabetes terjadi suatu hipotestik hipotensi ortostastik karena gangguan fungsi otonomnya kepada diabetes juga bisa itu jadi harus dicari ini apa penyebab pingsan jadi jangan dibiarkan sebaiknya Pak Sueb Tayyip kemudian itu untuk Pak Sueb kalau mengalami gejala yang mengarah ke penyakit jantung namun belum pasti diagnosiknya sebaiknya beropet di rumah sakit terdekat yang pasti belum tentu lengkap atau sebaiknya sih kalau memang senter jantung tidak terlalu jauh dipastikan saja untuk segera ke senter jantung sehingga senter jantung sekarang sudah banyak tidak harus harapan kita di daerah-daerah juga di provinsi-provinsi juga sudah ada tidak harus ke Jakarta jadi saya kira di mana saja di Jakarta juga sudah beberapa rumah sakit mempunyai layanan-pelayanan kesehatan yang memadai jadi saya kira tidak terlalu jauh untuk dijangkau untuk segera dipastikan karena bagaimanapun juga jantung sangat vital buat kita kemudian Buat Dr. Faris tadi disebutkan jantung koronel 50% tanpa gejala buat kami yang awan apa sebetulnya gejala awal penderita jantung koronel meningkat setiap kegejalan dengan waktu sehingga 80% meninggal dunia jadi gini terutama di Indonesia orang Indonesia terutama sangat kurang aktivitas geraknya kalau kita bandingkan misalkan di luar negeri mereka saya sering mencontohkan bahwa orang luar negeri itu kalau mau pergi-pergi dia harus berjalan dulu jauh sampai ke stasiun kereta terdekat naik turun tangga sampai kemudian dia menjangkau kereta naik kereta kemudian turun di stasiun terdekat yang akan dituju kemudian dia harus jalan lagi sehingga dia bisa tahu kalau kondisi jantungnya itu mulai ada keluhan pada saat dia kok saya biasanya naik turun tangga oke-oke saja kok sekarang saya mengalami hambatan atau mereka sering olahraga mereka bersepeda mereka ya jalan itu tadi atau lari nah sekarang orang Indonesia orang Indonesia itu keluar rumah langsung naik gojek kemana yang dituju kalau mau naik bis pun mereka naik gojek dulu jadi mereka jarang tubuhnya jantungnya itu dites untuk melihat kemampuannya sehingga ya itu paling lebih banyak orang Indonesia kalau ditanya apakah ada gejala sebelumnya ya kalau pasien itu serangan jantung dia bilang enggak ada dok saya selama ini baik-baik aja apakah bapak suka sering jalan sampai 500 meter enggak pernah ya jadi memang enggak olahraga enggak pernah olahraga jadi ya tentu saja tidak ada gejala karena jantungnya tidak pernah dibuat untuk bekerja lebih berat sehingga kalau jantung kita pakai untuk bekerja lebih berat maka kalau ada penyempitan biasanya dia akan timbul gejala kalau kita olahraga maka mungkin akan timbul gejala bagaimana kita menjaganya yang lain tentu saja dengan mengontrol faktor-faktor prosikonya kalau kita lihat kita ada hipertensi ada kolesterol yang tinggi maka tentu saja harus dijaga saya kira begitu cara mengontrolnya ini selamat sore dokter Fares dan dokter Radit dengan kondisi kondisi seperti ini bagaimana untuk usia muda menjaga kondisi jantung tetap optimal seberapa sering workout tanpa personal trainer di rumah dapat dilakukan usia di atas 27 saya kira itu masih muda olahraga di atas 27 saya kira tidak perlu pembatasan yang berarti olahraga kalau dari sisi jantung mungkin sebaiknya minimal 3-5 kali per minggu masing-masing 30 menit sampai 1 jam bisa dilakukan saya kira itu ini mungkin dokter Radit hasil USG mitral regurgitation dan mit ticuspid regurgitation tidak ada pH pressure 37 trombus negatif vegetasi bagaimana cara mengatasi mencegah agar tidak lebih berat dokter saat ini minum aspilet bagaimana dokter Radit ya jadi ini masih dalam batas normal karena masih ringan-ringan saja ya pH pressure 37 itu dari echocardiogram atau USG ya enggak saya kira tidak ada apa hal yang cukup dikhawatirkannya yang penting adalah Anda harus cek check up setahun sekali ya jadi bagaimana nanti dikonsultasikan dengan dokter jantung Anda ya oke gitu dokter Faris oke ya jadi cukup setahun sekali ya kondisi seperti itu ya ibu tadi oke ini saya Hulislam perokok aktif jantung berdeguk kencang dan sering ketakutan apakah saya sudah mengalami kerusakan jantung dan apakah yang saya lakukan dan berisiko kasai dengan covid mohon pencerahannya tadi saya sudah singgung bahwa beberapa literatur mengatakan bahwa rokok dikatakan mungkin jadi gak establish tadi kan saya sudah jelaskan ada dua golongan yang memang sudah establish bahwa dia meningkatkan risiko timbulnya keparahan jadi keparahan bukan risiko untuk kena covid tapi risiko kalau dia kena covid menjadi parah kalau perokok itu termasuk bukan yang pasti akan itu tapi yang kemungkinan memang meningkatkan risiko keparahan jadi memang sebaiknya hentikan rokoknya dan kemudian karena bapak ada keluhan jantung berdeguk kencang ini harus dilihat kalau berdeguk kencangnya tanpa sebab tiba-tiba berdeguk kencang maka itu harus dicek ke dokter jantung apakah rapid test yang berpenyakit jantung hasilnya reaktif tentu saja tidak rapid test menunjukkan apakah dia terkena infeksi atau tidak bukan artinya kalau penyakit jantung terus jadi reaktif tidak salah selamat sore dokter Adit mau tanya apa benar masker skuba dan buf tidak efektif lagi dalam menanggulangi covid ya jadi itu kan masker skuba itu kan umum jadi dia tidak efektif 100% tapi minimal dia mengurangi paparan paparan terhadap virus ini jadi minimal berkurang walaupun proteksinya tidak 100% yang paling baik adalah tadi pakai KN95 jadi benar-benar pori-porinya itu kecil sekali ini ada pertanyaan juga ini saya nyambung dokter Faris 15 tahun penyakit jantung bawaan double outlet double outlet right ventricle dengan VSD saturasi 70-80% terkadang kejang nah kalau ada kejang anda harus ke dokter ya karena harus dinal apakah ada komplikasi ke susunan saraf pusat dokter akan mengevaluasi jadi bila ada gejala bawa ke rumah sakit jadi kalau dia kejang-kejangnya mengganggu sekali tidak teratasi langsung bawa ke emergency dokter akan melihat apakah memang ada gangguan pada susunan saraf pusat itu berhubungan atau tidak berhubungan dengan jantung kemudian perutnya juga rasa kembung mungkin karena ada right ventricle disfungsi sehingga ada bendungan pada vena orta gitu oke kemudian ini dia yang PEB oh ini PEB dewasa bukan anak ya saya melahirkan dengan PEB dan transfusi darah setelah mereka mengalami sesak hebat ada ronhi di basal paru demperitibial ronsentora kardiumigali saya tanyakan apa perlu kontrol kardiumigali saya kira ini harus dipastikan apakah karena PEB hipertensinya kardiumigali atau ada masalah lain yaitu kardiumiopati peripartal jadi ada kelainan dimana pada pasien-pasien sekitar persalinan mengalami gangguan sehingga terjadi kelemahan dari otot jantungnya itu menyebabkan kardiumiopati bengkak dan sesak namun pasalnya ada PEB PEB itu hipertensi hipertensi akan meningkatkan tekanan intraventric akhirnya bisa menyebabkan sesak nafas juga itu harus pastikan karena hipertensinya saja menyebabkan sesak nafasnya itu sehingga ketika tekanan darahnya terkontrol semua maka akan kembali-balik normal atau ada terjadi kardiumiopati terjadi pemengkakan jantung tersebut kalau ada pemengkakan jantung tersebut biasanya terapinya akan lebih lama sama sih sebenarnya kalau hipertensi juga tapi biasanya kalau PEB biasanya akan kembali normal lagi tidak lama jadi harus pastikan dengan dilakukan eho whisky jantung apakah karena PEB atau ada kardiumiopati saya kira itu saya pernah berkonsultasi ke dokter penyakit dalam karena lalu dokter menyuruhkan tangan mengetahui adanya gangguan jantung atau tidak lalu dokter pegang tangan saya dan tangan saya seperti dinaik turunkan disimbangkan katanya tidak ada gangguan jantung tapi dokter tidak menjelaskan apakah gangguan jantung saya kira yang beliau lakukan dokter penyakit dalam lakukan itu adalah untuk menilai adanya gangguan tiroid itu sebenarnya memang ada beberapa kelainan tiroid jadi kalau tangannya tremor ada gangguan tiroid biasanya akan menyebabkan gangguan irama jantung dia berdebar namun tidak semua penyakit jantung dinilai dengan seperti itu jadi itu hanya salah satu metode saja tapi tidak menjelaskan menjawab secara umum menjawab secara keseluruhan nyakit jantung variasinya banyak macam-macamnya banyak jadi yang kita singgung disini aja udah macam-macam jadi itu hanya salah satu metode aja namun tidak masih banyak kelainan jantung tidak hanya bisa dilihat dari situ ini dokter Faris ada izin bertanya bulan Juli sudah opname ada penyumbatan jantung tensi tinggi sekarang masih lemas badannya tensinya ini sistoliknya 105 obat yang diberikan adalah clopidogrel bisoprolol kandesartan nitrat kemudian simfastatin apa yang harus dilakukan supaya badannya tidak lemas lagi jadi gini seseorang ketika dia dirawat maka dia terjadi terjadi suatu apa ya jadi penurunan vitalitas tubuhnya itu menurun sehingga ketika dia kembali pulih maka harus dilakukan revitalisasi untuk kemudian dia menjadi fit lagi jadi selain obat-obatan yang dia minum maka dia harus dilakukan revitalisasi artinya kembali dia mulai melakukan suatu aktivitas sehingga tubuhnya menjadi fit lagi jadi tidak hanya berbaring terus di ranjang namun dia harus mulai duduk kemudian jalan jadi ketika dokter memulangkannya kan berarti dokter sudah melihat bahwa ini segala kondisinya sudah teratasi sudah terpangani sehingga sehingga untuk selanjutnya tinggal dia melakukan revitalisasi itu untuk sambil obatnya dilanjutkan betul saja saya tidak bisa melihat secara detail ya ini penyumbatannya apakah sudah dilakukan pemasangan ring atau operasi atau seperti apa tapi mestinya dokter sudah melakukan suatu penanganan dan sudah mengatasinya kalau situ semua sudah teratasi maka tinggal dia melakukan revitalisasi tapi kalau misalkan masih ada rencana-rencana yang lain yang mungkin direncanakan oleh dokter tersebut maka ikutilah apa yang harus dia lakukan saya kira itu dokter Adit ya ini ada pertanyaan ini ini dari dokter ya gak apa-apa kita kita fasilitasi sebentar aja jadi dari dokter Rian dari RSUD Kota Sabang jadi pasien datang 45 tahun gemuk datang tensinya 160 perseratus harinya 120 saturasinya 40 persen diberikan oksigen non-rebrity mask sampai naik ke 5-80 persen jantung paru tidak ada kelainan bagaimana cara membedakan pasien ini dengan COVID pasiennya mau di EKG tapi gak mau gimana tuh dokter Tahan secaranya ya kalau tentu saja kita harus ketika kita mendioksensi seseorang kita harus melihat runtun dari anamnesanya seperti apa sesaknya seperti apa apakah ada demam kalau ke arah COVID tentu saja disetai demam kemudian kemudian dari ronsennya kita lihat apakah ada pemengkakan jantung atau tidak ini tidak ada kelainan paru dan jantung hipertensi nah ini hipertensi maka Anda bisa melakukan menurunkan tekanan darahnya terlebih dahulu sambil Anda mengeksplore lebih jadi pada saat kita di emergency kita melakukan suatu penanganan emergency sambil kita mengeksplore lebih lanjut seperti yang Anda lakukan tadi sudah memberikan oksigen sehingga saturasinya meningkat kemudian Anda turunkan tekanan darahnya Anda bisa berikan nitrat suplingual kemudian sambil Anda lakukan evaluasi ronsen ketika sesaknya sudah teratasi setelah Anda memberikan nitrat kemudian Anda kalau Anda mendapatkan ronhi di basal paru maka Anda bisa belikan lasik diuretake kemudian sesaknya sudah berkurang maka Anda kemudian bisa melakukan EKG dan ronsen juga untuk memastikan apakah ini ada covid atau ke arah CHF saya kira seperti itu dokter Adit mungkin ada tambahan dari dokter Adit ya itu aja jadi intinya kita jadi dokter tidak boleh semata-mata mengandalkan alat bantu tetap harus dari anamnesis dan pemiksaan fisik tadi kalau dari anamnesis dia sesaknya terutama saat berbaring atau saat duduk lebih nyaman itu sudah ada hubungannya mungkin itu ortopno ya kalau dia dengar mur-mur tidak ada kita memang perlu alat bantu lagi untuk membedakan tapi kalau ada ortopno itu kita sudah 75% itu berasal dari jantung karena dia ada jantuan hidrostatik saja dokter oke terima kasih dokter Radit kemudian ini ada lagi tentang penyakit jantung bawaan nih dokter Farid silahkan anak kedua lahir dengan PJB anak pertama lahir tidak jadi kalau anak pertama perlu dicek nggak ya sebaiknya dicek ya untuk screening tapi kalau misalnya bisa nggak anaknya yang kedua sakit jantung bawaan anak pertamanya sehat bisa kan tadi saya bilang kalau anak pertamanya PJB anak keduanya beresiko ya tapi bukan nggak dibalik ya nggak dibalik anak pertamanya bisa sehat jadi tapi kalau untuk memastikan Anda bisa ketemu dengan dokter jantung anak yang kemudian ini jantung berdebar perut terasa kembung untuk anak VSD apakah pertanda memburuknya fungsi jantung nggak bisa digeneralisir begitu jadi kita harus cek karena jangan-jangan dia VSD tapi dia ada gastritis itu itu adalah suatu masalah lain sehingga Anda harus konsultasi dengan dokter ya oke kemudian ini ada PJB dengan sering berkeringat di bagian tangan dan kaki apakah berhubungan dengan penyakit jantung tertentu kalau ada keringatan itu biasanya karena peningkatan sympathetic tone yang orang nervous atau glisa itu juga bisa dengan keadaan jantung yang normal oleh karena itu atau ada kelainan metabolik misalnya tadi hiperkiroid ya nah itu juga dia mudah berkeringat oleh karena itu kalau ada gejala dan mengganggu Anda bisa bertemu dengan dokter oke sampai ini waktu udah lewat jauh nih dokter oh ya ya siap oke saya kira udah banyak menjawab sih ya saya kira udah cukup ya dokter Adit ya memang ya sangat menarik sekali sih perbincangan kita sore hari ini ya dokter Adit namun ya waktu juga yang membatasi kita ya kita mungkin insya Allah akan ada seri-seri webinar selanjutnya ya kita akan berdistrusi banyak hal untuk masyarakat awan mungkin dokter Adit dari sisi pediatri kardiologi kelainan jantung bawaan saya juga dari sisi jantung pada dewasa ya intinya kita akan terus memberikan edukasi dari hartologi juga ya insya Allah akan memberikan suatu edukasi untuk masyarakat awam dan sekali lagi mungkin untuk masyarakat kalau memang diperlukan ada kondisi-kondisi emergensi jangan ragu untuk untuk kontrol dan jangan ragu untuk ke emergensi dan tetap patuhi protokol-protokol kesehatan pada era pandemi COVID ini ya saya kira demikian dokter Adit mungkin ada tambahan saya kira itu saja dokter Faris sudah lengkap ya kita sudah ngobrol selama hampir satu setengah jam ini jadi direct message atau take home message-nya adalah tadi satu pencegahan itu penting ya kemudian yang kedua bila ada tanda-tanda kegawat dan uratan yang sudah disebutkan nah itu tidak usah ragu datang cepat ke emergensi ya jadi itu insyaallah dokter akan selalu membantu ya oke terima kasih ya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati